Oke, yo, hello, what's up, gengs? Welcome back to San Diego One Channel. Di video kali ini gue akan bermain Conqueror's Blade yang baru gue mainin di YouTube gue, gengs. Terima kasih dulu buat kalian yang udah klik video gue kali ini. Siapapun kalian, mau yang baru datang, mau yang udah lama, semoga kalian enjoy ya. Sama video kali ini. Nah, ini dia videonya genre-nya perang, gengs. Gue suka perang-perang kayak gini nih, kebetulan banget. Sedang gratis di Steam-nya. Jadi, kalian boleh langsung download. Ini game Steam ya, PC ya. Ntar gue kasih link-nya di deskripsi. Kalian cek langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini dia gengs. Akhirnya, setelah sekian lama gue nunggu-nunggu ini loading-nya lama banget. Aduh, sabar. Roden PC, sabar ya. Kita langsung saja pilih dua karakter disini disediakan. Dua karakter antara male dan female coy. Tentu saja kita akan male ya. Karena kita tidak memakai char-char hode. Jadi, oh ini sedikit menghalangi pandangan kalian. Boleh gue akan sedikit kecilin mungkin. Atau gue pindahin aja kalian. Atau gue hilangin dulu ini, tidak apa-apa. Oke, ini dia ada male dan female disini. Gue akan pilih male, pencet huruf D. Terus kita dandan seperti biasa. Wih, ini moda kayak... So, itu Smackdown. Smackdown Roman Reign ya. Banyak, lumayan banyak nih. Wih, ini udah kayak Sunce. Ini B aja. Ini juga B aja nih. Wih, Sengs. Sengs Liruk. Coba kita pilih yang bagus sedikit coy. Ya guys. Aduh, gue belum nemu nih kayaknya gue pilih yang ini. Yang ini juga rambutnya jelek. Yang ini kulitnya kurang. Ini terlalu... Bawanya terlalu gede coy kalau yang ini. Nah, ini masih muda nih. Oke, sudah. Lalu kita pilih model rambutnya. Warna hitam kita karena AC ya. Sudah, kita pilih alis. Eh, mata ya? Eh, siadulah ini bro. Kayaknya. Gak usah ya ini. Ini mah dandan bro. Alis tebal. Alis kecil. Nah, ini nih. Set. Nah, hitam bagus. Apakah kita perlu pakai tattoo? Kayaknya gak usah pakai tattoo ya. Kita coba aja. Jadi gimana kalau kita nih kalau pakai tattoo nih. Lihat. Ada yang kayak... Aduh. Si joker. Ada yang kayak... Banyak lah ini pilihan tattonya coy. Gue milih untuk tidak pakai tattoo. Jenggot juga ada. Gak usah pakai jenggot. Muka sudah aman. Jete. Apa nih? Triple pass katanya. Waduh. Ini kita harus tanda tangan di sini. Sebut nama kita di sini siapa nih? Maunya nih. Takyakenji. Jangan. Jangan, jangan, jangan. Siapa dong namanya? Monkey Dragon. Pasti udah ada yang pakai nih. Hah? Aduh. Nggak boleh ada spasi dong. Kalau begitu. Kaido. Already exist. Si Rohige. Apalagi pasti ini mah. Tuh. Taki-taki. Aduh. Apa dong namanya? Shadow warna. Nama umum. Shadow. Monkei. Dragon. Tau. Nggak pakai spasi tuh. Bisa harusnya nih. Nah. Dapat namanya. Sekarang kita. This is a war-tun world that needs novel heroes. Apa itu tadi? Nggak ngerti. Masa Inggrisnya nggak ngerti. Gengs. Kalau kalian ada yang paham. Komen aja di bawah. Ini dia gamenya. Gengs. Sudah masuk. Mantap. Kita keren banget geng. Lihat dong grafiknya. Apa nih? Ya cerita ya ini ya. Panah di atas. Ini seru banget. Gengs. Ada ininya coy. Buat naik-naik tangga itu. Emang game-game yang paling begini. Panah cukupkan deh. Tentang dulu nih. Alu udah ceritanya dikit coy. Wih. Keluar pasukan kuda. Oke. Itu ceritanya ya. Skip aja lah. Lama kita kapan main ya coy. Udah itu udah nungguin loading. Lama banget. Lihat dong bangunannya. Mari kita cek gameplaynya kayak apa ini geng. Monkey Dragons. Ada tanda tanya disini juga. Ada angka 1. Ini dia. Conqueror's Blade. Buat kalian yang pengen main. Langsung cek linknya di deskripsi. Download. Download langsung coy. Main bareng gue. Boleh. Karena ini gamenya online ya. Biar kita Lihat dulu tutorialnya seperti apa nih gengs. Training yard. Kita ada di pelatihan nih. By the way gambarnya kok gelap amat ya. Oke ini apa? Cinematic mode atau normal mode. Duanya maunya pake. Aduh. Cinematic mode kayaknya deh. Aduh. Gue kembalanya bingung. Biar gue lihat dulu nih. Kalau normal mode bisa jauh. Kayaknya cinematic mode biar seru nih. Yes. Buset. Gelap gelap gelap. Wait wait. Ada settingan buat penerang kah disini? Grafiknya. Gue medium aja ya. Takut gak kuat gengs. Nah ini dia. Ah ini nih. Buat terang kita setengah. Semoga bagus lah ini kita ya. Sorry gengs. Keganggu gengs. Maaf. Oke ini dia. Sudah. Kita langsung mulai. Ini the training ground. Gila ini gamenya cukup berat ya gengs. Jadi gue banyak loading-loading gitu. Nah ini dia. Sudah mulai. Welcome to your training. Go to the center of the yard. Center of the yard dimana disini ya. Duh grafiknya dong. Cakep banget gengs. Lihat kita dikasih pengelihatan. Mantep banget. Mode kolosal. Lihat dong teksturnya. Ada gentong-gentong. Ini gue doyan banget game beginian coy. Cepetan subscribe lagi. Cepetan download nih gengs. Ini dia. Kita PO weapon. Double blade. Wuh. Bisa milih mode. Kalian coba mode kayak gimana nih. Ada dual blades. Short bow. Long sword shield. Ada glape. Ada node arti. Mantap sekali. Masked juga ada. Ini dengan kemampuan masing-masing dari damage dan lain-lainnya gengs. Bow juga ada spear. Pole axe. Mantep banget. Kita coba dual blade ya gengs. Seh. Anjay jadi assassin nih coy. Oke kita disuruh ngehit. Ini. Anjay. Keren banget. Buat nyerangnya pake lapmos nih. Wuh. Wuh. Bisa combo bro. Ancur dia. Wuh. Ada skillnya dong men. Ada E nih. Shit. Gila kan. Cakep banget ini gamenya bro. Gila ini keren banget. Keren banget. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Wait. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait. Wait. Wui. Wui. Bisa juket. Kill. Eh. Air. Wuh. 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 Ini cakep banget gengs. Game-nya gengs. Gameplay dari Conqueror's Blade. Lagi gratis nih. Set. Gue juket loh. Set. Wih. Dia juga bisa juket di belakang. Mantep sekali. Hit. Oh gagal dia. Gagal kita. Wait. Dari belakang colong. Mantep banget. Kayaknya kita punya bakat bermain double dagger nih. Mantep sekali ini. Kalau Ragnarok ini assassin namanya gengs. Kita suruh balik lagi. Untuk mencoba. Wipon yang lain. Double dagger. Dual blade udah mantep banget. Karena ini. Mobility-nya kenceng ya. Ini juga shortbow. Kita coba pake glade. Atau nodachi. Mungkin nodachi ya. Wih. Gede banget ini. Gede banget ini. Sama lainnya. Oke. Kita langsung coba test sparring lagi coy. Pake nodachi. Eh. Kok lu lari-lari sih? Dia berantem. Wow. Was. Buset. Iya. 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 Buat. Buset. Lihat coy. Berat gini coy. Barangin coy. Tapi seru banget sih. Ini memang gamenya luar biasa ini. Sekarang kita harus kemana. Gue pengen ganti lagi dong. Wah. Gak bisa coy. Kita harus pergi nih. Move to. Move to the indicator spot start. Nih indikatornya nih gengs. Yang biru-biru ini gengs. Kita ikutin. Kita disuruh disini. Naik kuda. Untuk naik. Simulate reading. Atau smooth reading. Apa nih? Simulate reading mode. Simulate reading. Career katanya. Oh kesitu. Oke. Go. Oke. Training complete. To the next stage. Hit on target. Oh naik kuda nih. Oke lanjut ke bawah. Tertan lah kalian ini main gengs. Ini gamenya. Keren banget gengs. Bisa main sama gue. Mabar ini. Pengennya ntar gue taruh di deskripsi ya. Sama aktifin lonceng notifikasinya. Kalau kalian ketinggalan gue nanti main game ini lagi gengs. Oke. Kita udah balik lagi ke tempat. Key or bay to this mode. Oke. Buset. Langsung nyerang keynya. Balik lagi. Ini kita disuruh ngobrol sama penjaga. Masuk. Nah udah balik lagi ke tempat semula nih geng. Tapi kalau senjata sih gue lebih seneng double dual blade tadi ya. Hah. Exit. Exit. Mas parin lagi nih. Kita disuruh kemana nih. Training complete. Choice. Speak to the guard. Tap the training yard. Oh guardnya disini nih. Atau guard yang dimana sih? Guard yang dimana yang dia maksud ya? Yang di depan kali ya. Kita coba ke depan dulu. Oh iya memang disuruh kesini sebenernya. Nah ini daru. Bah daru lagi. Ini baru penentuan senjata. Nah kita lihat-lihat dulu disini ada long sword dan shield. Pedang panjang dan tameng. Dependsnya gede banget. Damagenya gak terlalu gede. Jangkauannya luas. Ini reach powernya juga lumayan ada. Yang gak ada difficultnya nih. Terus ada. Ini glaive. Glaive. Jangkauannya pull. Damagenya juga lumayan gede. Kekuatannya dan defensinya sedikit. Difficultnya juga gak ada. Mobilitynya kurang nih. Ini juga ada nodachi yang tadi gue pake nih. Ini menuju ke arah atas. Reach, difficult, damage. Mobil kesusahan ya difficult itu. Terus ada musket. Pull dari power sama damage-nya nih. Pull. Gila ini. Kalo pengen nyakitin orang pasti harus pake ini gengs. Ada juga sword and shield. Ini pedang pendek dan tameng. Kalo tadi pedangnya yang panjang yang ini. Sekarang yang ini pendek. Bow juga ada. Tapi gue udah menentukan pilihan dari sejak gue training. Dengan menggunakan dual blade ini gengs. Like armor. Tuh difficultnya. Pull. Powernya pull. Mobilitynya pull. Mantap ini. Sudah menentukan pilihan bapak penjaga. Jadi kita akan kemana kali ini? Loading lagi ya. Border cam. Nama wilayahnya ini border cam. Ini adalah player-player yang main bareng juga nih. Ada the fort ghost. Tuh nickname-nicknamenya nih. Bareng sama gue ya. Baru disini tuh. Ayo buruan main gengs. Ini keren banget coy gamenya. Kita disuruh. Kemana nih? Oh ketanda-tanya di map. Di pojok kanan bawah itu ada map. Itu untuk interaksi kalian. Disuruh quest. Untuk klik langsung bisa nih. Display your weapon. Complete quest. Seperti biasa ini. Kalau game-game seperti ini. Genre-nya quester. Quest, 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 quest. Sekarang kita disuruh ke. Buka skill katanya. Ada table skill-nya dong. Mantep banget. Kita harus pelajarin lagi disini. Apa-apa aja ini materinya ya. Ini apa? The Great Thunderbolt. Biar kita lihat dulu skill-nya kayak apa. Ngebomb coy. Gue kira kayak apa Great Thunderbolt itu ya. Thank you Master Lin. Oke. Ini semua pemain baru pasti mungkin disuruh ke sini ya. Udah ketiga kita. Disuruh quest lagi. Kita ikutin dulu questnya. Menuju kemana mereka pergi. Tuh. Barang pemain ini rame banget player-nya liat tuh. Kalau kalian bisa liat sendiri. Sekarang kita diarahin kemana nih. Loading lagi. Termidden Poland dari灰. Ini senjata. Ini senjata atau apa tuh? Harusnya tadi gue pilih kan dual blade bro. Sih. Oke. Training shield. Training shield. Ini dia. Liat perangannya coy. Biar Anda memikirkan langkah Anda, menciptakan objek Anda untuk mengatakan agar perasaan Anda. Cepat!! Bitar B untuk membuat unit menyerang negara dan menyerangkan. Bawah. Untuk menyerangkan! Atak! Berhenti! Bicara, bicarakan! Apa yang ini? Apa yang ini? Keputusan kemungkinan, kemudian kau! Dan kau! Akan tegak saja Ketakannya 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 Barukan serus untuk muncul mempassam hipertinya Oke, go! Mantep, gengs Ada komonya W sama sim untuk lari Oke, geng Gila, mantep banget, geng Game-nya, geng Untung gue nemu game beginian lah Kita sul Diet Now go to the supply point Ini dia, supply point Jangan mengaktifkan tempat penyimpanan dengan menikmati tempat yang terbaru. General, pesawatmu sudah terbunuh. Anda bisa pergi ke lokasi target. Cepat! Cepat! Atas! Tidak! Tidak! Atas di ruang! Tidak! Tidak! Di langkah berikutnya, ada lagi kaki-kaki yang terbang. Hidupkan pengetahuan dari PowerPoint untuk mengubah kecepatan dan berbagi. Semoga saja. Biar kita bisa pelajari ini dengan cepat ya, gengs. Ini disini kita ngapain? Intreq lagi. Summon unit. Di sini kita bisa summon unit. Demian Spearman. Intreq. Oh, diganti pasukannya, coy ya. Ini bukan berarti kita bawa lagi nih Kalau bisa bawa lagi banyak banget tolong pasukan kita Ternyata diganti Lead your unit Sini ikutin gue bro Nah dari sini Charge your combat Charge into combat F1 Eh salah salah itu mas 1 Unit, assemble Press 1 New command This can do Subscribe to the target point Episode 1 Test 2 Test 2 Tensi 1 Langsung pencet 1 Kita rain ke mereka IKUSO Tewera Charge 4 Tensi 1 Tensi 1 Tensi 2 Tensi 2 Tensi 1 Tensi 2 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 Oke, gue di jaga itu mana-mana Oke, unit control training Lengkap, sudah Gila, mantep banget ini, gengs Waduh Oke, kirain gue gak kuat nih Komputer gue main game beginian, coy Sebenernya sih gak kuat, ya Ini minimal Requirement-nya itu 16 Giga Kalau gak salah sih itunya Si RAM-nya ya Kalian boleh cek sendiri langsung di Di Steam-nya Set, ini gue masih dalam training-training ya Level berapa nih gue Keren banget lain itu, lihat Kok gue jadi jelek, coy Wuh, ada lambang bendera-bendera Lihat, coy Keren banget lain ini Gak ada dua, coy Oke, kalau begitu Apa, perslook gameplay dari Conqueror's Blade ini Sampai disini dulu Buat kalian yang masih penasaran Gue mainin game ini lagi Silahkan di komen di bawah Subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Dan baru bergabung Aktifin lonceng notifikasinya Tunggu gue upload video ini lagi ya, gengs Share juga sebanyak-banyak ya Kalau mau main bareng, komen juga di bawah Subscribe, subscribe Boleh juga di follow IG gue Nanti gue taruh di deskripsi juga Boleh aja deh, mau follow-follow gitu Oke, atun-atun Sadaena, dadah